Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kebenaran pada saat ini berjudul mengoreksi diri Saudara-saudara, pada dasarnya kemuliaan Allah adalah watak Allah sendiri Karakter Allah sendiri dan sifat Allah Jadi kalau dalam Matius 5 ayat 48 Tuhan Yesus berkata Kamu harus sempurna seperti Bapak Itu sama maksudnya dengan kamu harus menemukan kemuliaan Allah yang hilang Kamu harus memenuhi dirimu dengan kemuliaan seperti rancangan Allah semula Hal itu juga sama dengan yang ketika firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 5-7 Kamu harus serupa dengan Yesus Artinya kamu harus menemukan kemuliaan yang hilang atau kurang itu Karena inilah standar kemuliaan Allah Manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah Segambar artinya memiliki pikiran dan perasaan seperti Allah Hal menjadi segambar sudah Karena semua manusia memiliki pikiran dan perasaan Tetapi manusia juga memiliki keserupaan yaitu pikiran dan perasaan Yang bisa selalu selaras dengan pikiran dan perasaan Allah Sehingga seluruh kehendaknya selalu sesuai dengan kehendak Allah Jadi kemuliaan Allah pada dasarnya adalah keberadaan diri Untuk bisa selalu sepikiran dan seperasaan dengan Allah Sehingga bisa membuahkan atau memproduksi kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Saudara-saudara pertanyaannya adalah ketika kita mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Reaksi kita terhadap keadaan itu bagaimana? Jujur harus kita akui bahwa dulu kita sering bereaksi salah Akhirnya ketika sudah usianya sudah senja Karakter mengalah tidak pernah terbentuk Karena sudah terbiasa bereaksi untuk melawan Tetapi kalau kita belajar mengalah dan diam Maka ketika dapat lagi persoalan yang serupa dan kita tetap mengalah dan diam Maka sebenarnya karakter Kristus akan permanen menjadi karakter kita Sampai kita tidak bisa menjahati dan menyakiti orang lain lagi Maka firman Tuhan mengatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu Artinya Allah membutuhkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian Untuk mengembalikan umatnya kembali kepada gambar dan rupa Allah Kembali kepada selam dan demut Allah Tidak semua orang menjadi umat pilihan Allah Ini adalah hak prerogratif Allah Tidak semua orang memiliki anugerah ini Hanya orang yang dipilih Jadi memang kita juga tidak boleh mengenakan ukuran kita kepada orang lain Ukuran kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri Maka tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain Atau dengan sesama orang Kristen Apalagi dengan orang yang bukan umat pilihan Karena tidak semua orang mengasihi Allah Perhatikan Allah bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia Bagi mereka yang tidak mengasihi Tuhan Maka reaksinya terhadap peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya Adalah reaksi yang salah Yang akhirnya mengkarakter Yang akhirnya telah mengakar menjadi karakter Seperti anak dunia Kita pun kalau tidak jujur, tidak tulus, tidak memberi diri diubah Tidak rendah hati Maka makin tua akan makin munafik Walaupun kita bisa tidak kelihatan sebagai orang bejat Atau tidak melakukan hal-hal yang melanggar moral secara umum Tetapi kita tidak pernah terbentuk menjadi manusia yang agung Tidak pernah terbentuk menjadi manusia yang mulia Maka kalau kita serius meraih kemuliaan Kita harus mengoreksi diri kita dengan setulus-tulusnya Sedetail-detailnya Sedalam-dalamnya Dan sedujur-jujurnya Bapak, ibu, dan saudara-saudara Dulu kita kalau sudah tidak berbuat salah Kita sudah merasa nyaman saja Tetapi sekarang kita tidak boleh merasa puas diri Kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan salah Kita harus melihat kemungkinan Masih adanya potensi dosa yang belum hilang Belum karena belum ada rangsang Belum ada satu aksi di mana belum ada reaksi dari pihak kita Jadi beranjak dari niatan Kita harus memeriksanya dengan jujur Untuk mengujinya Tuhan mengizinkan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita Maka mengasihi Tuhan Dan memiliki komitmen untuk hidup baginya Memerlukan proses yang luar biasa Kita harus berani seakan-akan kita memberi nilai terhadap diri kita sendiri Roh kudus akan menolong Dan menuntun kita senantiasa Karena seiring dengan perjalanan waktu mengenal kebenaran Kita akan diajar Tuhan Untuk melihat satu profil atau potret Dari wajah Tuhan Yesus Yang harus kita capai Jadi saudara-saudara ketika kita sudah sampai pada potret itu Ternyata ada potret lain yang lebih indah Ya kita harus naik lagi Kita harus berani menilai Kira-kira berapa nilai kemuliaan Yang kita dapat ini Kita juga harus mengerti bahwa nilai setiap individu Tentu berbeda-beda Yang diberi banyak dituntut banyak Yang diberi sedikit dituntut sedikit Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Demikian kebenaran saat ini Tuhan Yesus memberkati Sola Gracia